Jadi ini adalah rebusan kurma merah, jahe, serai, dan kunyit Ini bagaimana cara membuatnya Ikuti saja di channel mama ngevlog Halo semua, Assalamualaikum Kembali lagi ya di channel mama ngevlog Jadi teman-teman semua kali ini dapur emak gak masak dulu Tapi kali ini saya mau bikin rebusan minuman ya Minuman kesehatan nih Pokoknya teman-teman semua rutinkan bikin rebusan ini Nanti tuh badan itu akan terasa enak banget teman-teman semua Pegal-pegal itu kayak hilang semua Ini bahannya apa aja ya teman-teman semua Jadi saya ini mau padukan disini saya punya sereh ya Tuh, saya punya sereh Ada kunyit, ada jahe Nah disini saya mau tambahkan kurma Ini nih teman-teman semua Jadi ini adalah kurma merah Atau biasa orang nyebutnya jujuba Atau ada juga yang bilang ini adalah kurma cina ya teman-teman semua Ini kurmanya kering, kurma cina ya teman-teman semua Ini nanti saya pergunakan ya sekitar Sekali seduh itu paling ya tiga Atau dua lah gitu Tiga seperti ini ya Kalau misalnya serehnya satu Ininya kunyitnya satu ruas jari seperti begini Jahenya juga seperti satu ruas jari begini Tuh kasih kurma aja tiga kurma ini Nah kita nanti rebus atau kita kasih seduh air yang panas Seperti itu ya teman-teman semua Ini saya udah coba ini benar-benar apa Terasa banget ke badan itu ya Allah gitu Jadi kayak seger aja gitu Nggak terasa yang pegal-pegal itu teman-teman semua Dan mari kita lanjut Jadi ya teman-teman semua Kalau saya nih sekali ngerebus itu Atau sekali nyeduh itu seperti begini aja Satu batang sereh Jahenya satu ruas Kunyitnya satu ruas Dan empat butir kurma Sebenarnya kurma ini opsional Kalau nggak ada ya cuma ini aja juga nggak apa-apa Tapi saya kebetulan ini punya kurma cina Atau kurma merah ini Jadi nanti saya akan masukkan ya teman-teman semua Karena hasil dari kurma ini Itu banyak banget teman-teman semua Untuk pencernaan Untuk kolesterol Segala macam Untuk darah tinggi juga ini bisa ya Dan mari kita iris-iris Ini kan di dalamnya tuh ada bijinya Sebenarnya ada bijinya ya teman-teman semua Tuh Jadi kita bijinya kayak buang aja dulu Nih bijinya kita sisihkan aja Ininya kita kayak potong Kecil aja gini ya teman-teman semua Supaya Nanti kalau direbus itu Sarinya keluar Ini kurma ini rasanya manis ya teman-teman semua Tuh seperti begini aja Ini kita lakukan sampai selesai ya nanti Lalu kunyitnya Saya iris tipis aja Sampai jumpa Oh ini udah selesai Kita iris-iris semua Sebenarnya kalau udah begini Kalian mau rebus boleh Atau kalian mau Cuma dituang dengan air mendidih juga bisa Seperti itu ya teman-teman semua Dan Mari kita lanjut ya Nih Jadi kalau saya udah sediain gelas yang ini Ukuran ini ya teman-teman semua Jadi kalau saya bikin satu gelas ini Itu ya Bisa Saya minum Pagi Siang dan malam Kalau masih ada ya Kita diminum aja Seperti begitu ya teman-teman semua Jadi nanti saya enggak rebus Saya mau kasih masuk ke sini Terus nanti kasih air panas Seperti begitu Nah ini Airnya sudah mendidih Kita tinggal masukkan ya teman-teman semua Nah ini kita tutup Dan biarkan beberapa jam ke depan ya Baru kita boleh minum Terutama kalau udah dingin tentunya ya Nih biar airnya Keluar dulu sarinya Dan Nanti kita siap minum Tuh teman-teman semua Hasilnya seperti begini Dan ini kita siap minum Kalau kalian mau tambahkan Perasaan jeruk Nipis boleh Atau Kalian Masukkan Madu Juga boleh Dan Mari kita minum Bismillahirrahmanirrahim Mantap Oke terima kasih Yang selalu ada di channel Memang Vlog Yang udah like and commentnya Saya ucapkan terima kasih Dan semoga ini bermanfaat ya teman-teman semua Untuk kesehatan kita semua Dan see you next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe See you and bye-bye Sub indo by broth3rmax